Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa JAK TV Yang saya hormati Alhamdulillah Hari ini kita kedatangan Seorang ulama di profesi Jambi Yaitu Sheikh Ali Jaber Assalamualaikum Sheikh Waalaikumsalam Alhamdulillah Baik Sheikh Kita berbincang sedikit mengenai Keutamaan haji Kita tahu haji itu kan rukun Islam yang kelima Menurut Sheikh Apa keutamaan-keutamaan dari ibadah haji Bismillahirrahmanirrahim Bersama Alhamdulillah Atasin Allah SWT Bisa Tiba di kota Jambi Alhamdulillah Sheikh Sebenarnya kota kesayangan saya Alhamdulillah Semoga kita bisa sering istiqamah Bersama masyarakat di Jambi Semoga InsyaAllah Jambi ke depan Menjadi kota yang terbaik Amin 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 Sheikh Sudah cukup kalau kita bicarakan Keutamaan haji Cukup menjadi salah satu rukun Islam Dan kita tahu Kalau sudah diletakkan haji itu Menjadi sebagian Atau salah satu rukun Islam Menunjukkan bintinya Beribadah haji Walaupun memang disaratkan Jika mampu Jika mampu Alhamdulillah kita melihat Di masa sekarang Banyak kemudahan Yang bisa kita Untuk bisa ke tanah suci Bisa melalui pemerintah Yang memang ada panjang Antriannya Antriannya cukup panjang Di Jambi Bahkan ada kemudahan Orang bisa daftar langsung Kemudian berangkat langsung Alhamdulillah ini semua Menjadi bukti kemudahan Oleh karena itu Kemudahan yang kita dapat Jangan disiasiakan Manfaatkan sebaik-baiknya Karena pahala haji itu Adalah haji yang mabrur Laisalahu jazawun illal jannah Ini menjadi juga Salah satu kemuliaan haji Tidak ada balasan Bagi haji yang mabrur Kecuali surga Allah SWT Dan itu luar biasa Menunjukkan bagaimana Bisa kita berhaji Terjami mendapatkan surga Bahkan lebih daripada itu Di dunia ini Apa yang kita dapat Ketika kita berhaji Adalah diampuni Segala dosa kita Seperti anak baru lahir Amin Belum lagi masalah Menangkat kesusahan Menangkat kemiskinan Sebagaimana Rasulullah SAW Juga bersabda Wal umratu ilal umrah Sering orang-orang berumrah Umrah keumrah itu Menhapuskan dosa Di antaranya Sering juga melaksanakan Umrah dan haji Salah satu sebab Yang menangkat kemiskinan Dan kesusahan Bayangkan Padahal kan Untuk haji dan umrah Kan keluarin biaya Bagaimana bisa kita Menangkat Dengan biaya ini Haji dan umrah Tapi bisa sekalian Menangkat kemiskinan Itu merupakan Berjalangan Dan berjuangan Ibadah yang luar biasa Dan doa kita disana Menjadi doa yang makbul Itulah sebabnya Berkah haji kita Berkah umrah kita Allah SWT menangkat kemiskinan Dan kesusahan Baik Syekh Sementara ini kan memang Haji Antrinya cukup panjang Di Jambi Kalau yang biasa Regular itu bisa sampai 20 tahun Kemudian banyak juga Jemaah Islam Yang ingin berziarah Ke tanah suci Melalui umrah Bagaimana pandangan Syekh mengenai Hal ini Umrah terlebih dahulu Karena memang Ada keterbatasan Kemampuan Sebenarnya orang-orang Bisa melihat Menjalani umrah duluan Itu tidak masalah Sesuai kemampuan kita Kembali kepada kemampuan Dan Alhamdulillah Kita berupaya Dan berikhtiar Ketika kita Mau menjalani umrah Maupun menjalani Haji Kita berusaha Menenangkan hati jemaah Dan Alhamdulillah Saya punya kebiasaan Ketika saya membawa Dan memimpin jemaah Umrah maupun haji Alhamdulillah Saya bisa membawa mereka Ke rumah saya Alhamdulillah Bisa bertemu dengan Keluarga besar kami Yang ada di tanah suci Di sana Sama adik-adik saya Dan sepupu di sana Kemudian Bisa menajak mereka Makan malam di rumah Alhamdulillah Alhamdulillah Saya punya kebiasaan Sembeli untak Potong untak ini Garang Tidak ada di Indonesia Biasanya Sapi, kambing, ayam Tapi kalau pas di Medina Di rumah saya Insya Allah Disediakan untak Sebab mereka juga merasakan Bagaimana daging untak Sekalian juga merasakan Susah Susu untak Ini menjadi salah satu Ikhtiar Makanya Alhamdulillah Kami dapat kemudahan Dan kepercayaan Untuk memimpin jemaah Umrah Bahkan memimpin jemaah haji Setiap tahun Makan salah satu Kemudahan dan kepercayaan Yang kami dapat Melalui kerajaan di sana Kami bisa memimpin jemaah haji Yang daftar tahun ini Bisa berangkat Insya Allah tahun ini Yang luar biasa Alhamdulillah sudah dijamin Bukan Bahkan sudah Alhamdulillah Di empat tahun Berturut-turut Tidak pernah ada yang gagal Tidak berangkat Melalui kami Dan ini menjadi salah satu Kemudahan Yang kami ingin Memanfaatkan ini Untuk masyarakat kita Untuk bisa Membawa Kemudahan Untuk jemaah haji kita Mudah-mudahan Insya Allah Upaya dan ikhtiar kita Membawa barakah Amin Banyak jemaah yang bertanya Apabila ingin Berumrah Atau berhaji Bersama-sama dengan sheikh Melalui Biro apa itu sheikh Atau Sheikh saya mendengar juga Memiliki satu Biro perjalanan Umrah dan haji Alhamdulillah kami sudah Membunyai biru sendiri Atas nama saya sendiri Dan dibantu oleh Adik-adik saya juga Untuk kawal dan mimpin jemaah Namanya Al-Baladul Amin Al-Baladul Amin Pusatnya di Jakarta Dan Alhamdulillah Sudah kami buka jabang Di Jambi Alhamdulillah Ya mudah-mudahan Insya Allah Dengan kantor Al-Baladul Amin Yang ada di kota Jambi Mudah-mudahan Menjadi hubungan Silaturrahim Memuatkan talih Hubungan Uhuwa Islamiyah kita Dan menjadi Salah satu cara Kemudahan Supaya untuk Jemaah Umrah dan haji Kami bisa dilayani Dalam baik Jadi Jemaah Umrah Haji yang ada di kota Jambi Tidak perlu ke Jakarta Untuk mendaftar Dia bisa Di kota Jambi Untuk mendaftarkan Umrah dan haji Dan mudah-mudahan Insya Allah Dengan Adania Al-Baladul Amin Travel kami Yang ada di kota Jambi Menjadi salah satu Kemudahan Dan tanda Sayang kami Kepada masyarakat Di Jambi Terima kasih Atas penjelasannya Dan demikian Para pemirsa Jek TV Wawancara kami Mengenai Haji dan Umrah Dengan Syekh Ali Jabir Dari Jakarta Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh